Hi guys, kembali lagi di Vian Channel Di kesempatan ini saya akan membagikan bagaimana caranya mengganti drum pada mesin fotokopi Canon IR Advan Medium Series Dan kebetulan mesin yang saya gunakan untuk membuat tutorial ini adalah tipe IR Advan 4025 Series Sebelum kita melanjutkan tutorialnya, kalian yang belum subscribe di channel ini bisa subscribe dulu ya Tekan notifikasinya, like videonya, tinggalkan komentar, dan share videonya Dan untuk kalian yang ingin order mesin fotokopi Canon all tipe, bisa hubungi ke nomor yang tertulis di deskripsi Oke, yuk kita lanjut ke tutorialnya Hal yang pertama dilakukan adalah buka cover depan Caranya seperti di video, buka tuas pengunci, wastel toner, atau tempat untuk tinta pembuangan Dan jangan lupa, buka juga pintu sebelah samping kanannya Kemudian kalian lepas drum unitnya Setelah drum unit sudah berhasil, kalian keluarkan dari unit mesinnya Kemudian kalian lepas baut yang terlihat di videonya Setelah itu, kalian buka cover dari drum unit tersebut Caranya seperti terlihat di video Kemudian disini untuk catatan kalian Kalian harus memahami letak atau posisi gear-gear yang terdapat di drum unit sebelum melepasnya Fungsinya adalah agar saat perakitannya Kalian tidak mengalami kesulitan Kemudian kalian buka baut pengunci drumnya yang terlihat di video Kemudian, kalian lepas pengunci drumnya Setelah penguncinya berhasil kalian lepas Selanjutnya, kalian lepas saja drumnya Disini tampak jelas bahwa drum sudah saatnya diganti Kemudian kalian siapkan drum yang baru Yang akan kalian pasang di mesin fotokopi kalian Disini dianjurkan dalam pemasangannya Kalian gunakan bedak untuk dioleskan ke drum yang baru Fungsinya adalah saat drum sudah terpasang Dan saat drum diputar Tidak mengalami penggoresan Karena biasanya drum yang masih baru Lapisannya masih kesat Kemudian kalian buka bungkus dari drum tersebut Saat memegang drum yang baru Diusahakan di bagian lapisan drumnya Jangan sampai terkena tangan Karena nanti ditakutkan akan pengaruh di hasil cetakannya Kemudian kalian oleskan Atau kalian taburkan bedak tersebut ke drum Yang masih baru secara merata Kemudian kalian pasang lagi drumnya Kalian pasang kembali pengunci drum tersebut Kalian pasang kembali bautnya Terima kasih telah menonton! Kemudian kalian pasang kembali Gear-gear penggerak mekanikalnya Kemudian kalian pasang kembali cover Serta pengunci bagian drum unit ke mesinnya Catatan disini kalian harus pastikan Bahwa cover tersebut Sudah memang benar-benar terpasang dengan benar Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Kemudian kalian pasang kembali baut pengunci Terima kasih telah menonton! Setelah semua sudah terpasang dengan benar Kalian bisa masukkan kembali bagian drum unit tersebut ke mesin fotokopinya Pasang kembali waslet toner atau wadah tinta pembuangannya dan tutup kembali cover covernya Mudah kan? Oke, sekian tutorial mengenai pemasangan atau penggantian drum pada mesin fotokopi Canon IR Advan Medium Series Dan semoga tutorial ini bermanfaat untuk kalian semua Salam Dunia Cetak